Oke, jadi itu ya. Jadi, faktor pendorong lahirnya media baru adalah yaitu perkembangan teknologi yang sebelumnya kita nggak mungkin menggabungkan, mengintegrasikan tiga sistem ini, memadulkan tiga sistem ini, karena sekarang sudah memungkinkan, dan ternyata hasilnya bisa membuat suatu media berbeda dengan media-media yang ada sebelumnya, makanya akhirnya mendorong munculnya media baru ini. Kalau dikaitkan dengan perkembangan teknologi komunikasi, kalau misalnya dikaitkan dengan audiens, itu biasanya karena adanya kebutuhan audiens, akan inovasi yang lebih baru, dan juga kebutuhan audiens untuk memperoleh informasi lebih cepat, dan lebih nyaman, karena bisa diakses di mana saja, tidak terbatas ruang. Gitu, Mbak Lili. Bisa dipahami, Mbak Lili? Oh, iya, sebentar Mbak. Bisa ya? Oke, oke. Yang Mbak Nanang gimana? Oh, itu sebenarnya kayak udah sempat kubahas minggu lalu deh, di pertemuan lalu. Sebentar ya, Mbak. Aku buka slide-nya dulu ya. Itu ada di slide yang sebelumnya, Mbak. Ini sebenarnya jenis-jenis media ini, Mbak. Radio swasta itu bisa disebut juga radio komersial, itu adalah radio yang dikelola atau diusahakan oleh satu organisasi bisnis tertentu untuk mendapatkan laba dari operasi media masanya. Contohnya kayak Prambors, atau Gen FM, atau Delta FM, atau Mustang FM. Sedangkan kalau media publik itu adalah media dikelola untuk kepentingan publik untuk menyampaikan pandangan atau kedapat publik tentang berbagai peristiwa. Biasanya media publik ini dimiliki oleh pemerintah. Contohnya RRI, Radio Republik Indonesia. Kalau televisi itu TVRI, misalkan. Kalau media komunitas, itu media dikelola oleh sebuah kelompok masyarakat tertentu. Contohnya, kalau radio itu ada radio kampus, gitu ya, yang milik kampus-kampus tertentu. Kayak di sini juga ada radio PPI Taiwan, radio persatuan pelajar Indonesia di Taiwan, gitu, misalkan. Jadi, kalau komunitas itu dikelola oleh suatu komunitas tertentu, gitu, Mbak. Bisa dipahami, Mbak Nana? Bisa ya? Siap, kalau gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, Mbak Nana, Mbak Lili? Lah, bisa tanya di Facebook, Mbak. Kesempatannya ada terus. Geser. Boleh, boleh. Memang gue ditanya, Mbak. Ini Mbak Lili nggak kelempar lagi kan, ya? Hilang dari peredaran tiba-tiba soalnya. Nggak ya? Oke, Mbak Mbak, Mbak. Silahkan, panggil nombor. Hai. Tiba-tiba. Kalau bikin proposal, kita coba aja Mbak Nana buat sebisanya. Saya kayak Mbak Lili kemarin, Mbak Nana kirim ke aku, nanti aku kasih komentar. Sampai metode penelitian. Metode penelitian, tapi isinya ada banyak lagi ya. Kayak metode penelitian itu menggunakan metode apa, pengumpulan data seperti apa, sampelnya siapa, atau objek penelitiannya apa, gitu. Gue sambil jawab pertanyaan Mbak Lili ya, Mbak ya. Metriks Bauran Pemasaran Media Baru. Oke. Ini sebenarnya kayak bauran pemasaran untuk media baru gitu ya. Jadi, ini sebenarnya kayak diminta lagi sebenarnya untuk mengembangkan dari apa yang sudah ada gitu ya. Tapi, kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan, kita lihat dari segi produk, media baru itu menawarkan produk yang berbeda dari media cetak dan media elektronik. Karena dia memiliki banyak keungguran. Contohnya, dia real time. Bisa diakses kapan saja. Lebih interaktif, gitu ya. Karena bisa dua arah. Kita bisa menulis di kolom komentar, misalkan. Itu lebih nyaman, karena lebih bisa disampaikan di mana saja. Eh, diakses di mana saja maksudnya. Lebih bergensi, karena kita menggunakan media yang lebih canggih. Dan juga lebih penting. Tapi nggak juga psikosol pentingnya kayaknya. Itu kalau dari sisi produknya, mbak. Jadi, media baru menawarkan banyak karakteristik baru ataupun keunggulan-keunggulan baru yang berbeda dengan media elektronik ataupun media cetak. Dari sisi place-nya, place-nya itu lebih mudah diakses di mana saja. Kita di mana saja, kita bisa mengakses. Asalkan dan selama kita memiliki jaringan internet, gitu ya. Kalau murah itu sebenarnya, kan di sini, terus saya murah, sebenarnya murah lebih ke price-nya. Karena kita tidak perlu membayar biaya pereksemplarnya, kan. Gratis. Kita membayar kuota internet saja. Jadi, dari sisi price, lebih terjangkau dibandingkan media cetak. Lebih empatnya. kalau pempromosiannya. Nah, pemesih media baru itu biasanya ketika awal-awal, apalagi mereka tuh nggak hanya promosi sesama media baru, tapi mereka juga melakukan promosi antar media. Jadi, mereka beriklan di media cetak, mereka juga beriklan di media elektronik, gitu. Makanya kalau misalkan dulu di awal-awal, misalkan Tokopedia, gitu ya. Tokopedia kan menggunakan internet juga, walaupun berikan media baru, tapi dia beriklan di televisi, terus mereka juga beriklan di koran, gitu ya. Ataupun kompas.com itu juga kadang masih suka beriklan di kompas cetak, gitu. Jadi, untuk promosi, mereka juga nggak hanya mengandalkan media selama media baru, tapi juga mereka mengandalkan media cetak dan juga media elektronik, gitu. Untuk berpromosi. Tapi, nggak sebenarnya nggak cuma di media cetak, media elektronik aja ya, kalau misalkan media baru. Itu juga mereka melakukan promosi secara offline. Artinya, misalkan mereka buka booth, gitu ya. Waktu mereka bikin event-event, acara-acara, untuk mengundang orang-orang supaya membuka website mereka, gitu. Bisa dipahami nggak, Mbak Lili? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, ini Mbak Lili masih ngetik ya. Sambil menunggu kembali, mungkin Mbak Nana ada pertanyaan? Mbak Nana? Apa, Mbak? Apa, Mbak? Apa, Mbak? Apa, Mbak? Privatisasi itu biasa kalau misalkan dari organisasi publik menjadi organisasi komersial yang dimiliki swasta. Kenapa, Mbak? Privatisasi itu, Mbak? Jadi, dia dari publik, dia jadi milik pribadi, milik swasta, gitu. Kenapa, Mbak? Sudah, sudah paham, Mbak? Iya, pengalihan, ya, pengalihan milik publik menjadi milik swasta, gitu. Orde Baru dan Reformasi. Benar-benar tahu kan Orde Baru, jamannya siapa, Mbak? Jamannya Presiden Soeharto, ya, Mbak? Eh, Orde Baru, tuh. Nunggu sebentar. Iya, benar, ya, Presiden Soeharto, ya, aku tak salah. Orde Lama, tuh. Iya, Orde Baru, Mbak. Ketahuan sejarahnya kurang bagus. Iya, gimana, Mbak? Benar. Jamannya Presiden Soeharto, Orde Reformasi setelah itu. Iya. Ya, pasti. Betul, pemberitaannya terbatas, gitu, ya. Betul. Melalui media, ya, betul. Tapi, tunggu, Mbak. Ini kan kita lagi ngomongin hukum, eh, sorry, Orde Baru dan Orde Reformasi ketika dikaitkan dengan media, kan, ya, Mbak, ya. Kalau misalkan kita membahas hukum, itu agak jauh, Mbak, sebenarnya. Kalau misalkan kita dikaitkan dengan media, gitu. Karena kaitan hukum dengan media itu agak-agak rancu, gitu, Mbak. Iya nggak sih? Jadi, kalau tadi kan jawaban bandana yang pertama itu kebebasan berpendapat itu sangat memengaruhi. Karena dulu kan media itu menjadi corong pemerintah di zaman Orde Baru. Artinya banyak sensor dan juga pemerintah berhak mengatur informasi apa yang bisa dirilis kepada publik. Sedangkan setelah sekarang, sejaman reformasi, media memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pemberitaan yang dia inginkan sesuai dengan agenda media tersebut, gitu, kan, ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin hukum dengan dikaitkan dengan media, bagaimana mengaitkannya, Mbak? Terus, kaitannya dengan media, Bapak? Oh, jadi peraturan mengenai pers lebih ketat, gitu. Di jaman, iya, undang-undang pers lebih ketat di jaman Soeharto dibandingkan sekarang. Itu bisa masuk, Mbak. Soalnya kalau misalkan tadi tiba-tiba ngomongin rekayasa hukum, aku juga bingung. Kayak rekayasa hukum itu agak-agak ini deh. Gimana kalau masa ekonomi? Halo, Mbak. Sorry, Mbak. Putus-putus gimana? Bisa diulangin, Mbak? Kalau ekonomi gimana? Mm-mm. 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 Kan ada. Mm-mm. Mm-mm. Tunggu, Badananya, pertanyaan-pertanyaannya atau apa sih, Mbak? Pertanyaan. Pasca, Oral Baru. Terus, kita lagi ngomongin penyiaran, ya, Mbak? Terus ketika dikaitkan dengan ekonomi hubungannya apa, Mbak? Terus ketika dikaitkan dengan ekonomi hubungannya apa-apa. Kalau, kan dia diminta Pak Menonjol, ya. Kalau Pak Menonjol, ya, tadi yang pertama, pertama Mbak Nana bilang bahwa, kan ini pertanyaan-pertanyaan adalah perbedaan paling menonjol dalam penyiaran masa Orde Baru dengan masa Reformasi, gitu, kan, ya. Yang paling menonjol yang pertama kali Mbak Nana bilang, kebebasan berekspresi. Bahwa dulu penyiaran ataupun media pada umumnya, semua menjadi corong pemerintah, sekarang mereka lebih bebas berekspresi, gitu, ya. Dan dulu lebih sulit mendapat izin untuk membangun media baru atau televisi baru. Makanya dulu channel atau, ya, channel televisi kita terbatas, gitu, kan, ya. Tapi sekarang lebih mudah untuk membuat media baru sehingga kita memiliki channel atau pilihan televisi ataupun media lainnya yang lebih banyak dibandingkan zaman Orde Baru. Itu, itu sih perbedaan paling menonjolnya, Mbak. Kalau misalkan aku merasa kayak ekonomi agak kurang-kurang masuk, deh, Mbak. Iya, itu adalah perbedaan zaman Orde Baru dan zaman Reformasi secara umum, bukan dari sisi penyiaran, sih, gitu, Mbak. Kalau hukum, dikaikan dengan tadi. Kalau dulu lebih sulit untuk membuka media baru karena peraturan perundang-undang pemerintah, sekarang sudah lebih leluasa untuk membuka media baru. Maksudnya membuka media baru internet, ya, tapi media baru. Gitu. Bisa dipahami, Mbak Nana? Saya, siap. Ekonominya nggak usah disebutin, sih, kalau menurutku, ya, Mbak, ya. Tapi kalau Mbak Nana mau sebutin, nggak apa-apa. Ya, aku usah menjawabnya, Mbak Lili lagi, ya. Berarti media baru mengaikkan pemberitaan dengan masing pencarian. Misalkan kayak penggunaan, kau. Maksudnya gimana, ya, Mbak? Media baru mengaikkan pemberitaan dengan masing pencarian. Mungkin maksudnya media baru menggunakan masing pencarian untuk meningkatkan kunjungan kepada pemberitaannya, kali ya, Mbak, ya. Iya, Mbak. Iya, Mbak, jadi media baru mengandalkan masing pencarian untuk meningkatkan kunjungan ke beritaannya, kali ya, Mbak, ya. Gak apa-apa, Mbak. Ada pertanyaan lagi nggak, Mbak? Mbak Nana tambah lili. Yakin? Oh, soal hitungannya. Itu nanti Mbak Nana coba kerjain dulu, nanti kirim ke aku aja, Mbak, nanti aku komentarin. Kayak yang punya Mbak Nana di kemarin itu. Gitu. Selama, Mbak? Gitu. Oh, kotak-kotak. Oh. Ngitung-ngitungnya biasa sih, ya, pakai Microsoft Excel sih, Mbak. Gitu. Atau menghitung manual juga bisa sih sebenarnya. Kalau Excel kan dia masih masukin formula-formula juga, gitu. Tapi, Mbak bisa hitung juga pakai tangan sih sebenarnya, ya. Hitung manual, gitu. Nggak pakai tangan, pakai kalkulator aja sih sebenarnya. Kalkulator sih sebenarnya. Sempoh, ya. Bisa dulu pernah belajar, Mbak. Tapi udah lupa. Lebih cepat pakai kalkulator juga. Iya, kalkulator lebih simpel. Sempoh bagus buat olah otak gitu, kalau nggak salah, ya. Katanya sih gitu, tapi nggak tahu bener atau nggak. Mungkin karena lebih mikir aja, kali ya, dibandingkan dengan kalkulator. Wuh, thank you banget. Wih, gila. Kalah kita, ya. Oh, ini Mbak Lili terlempar. Mbak Lili ada pertanyaan nggak, Mbak Lili? Nampar-nempar, kasihan. Tungg- 450 Graddle. Mbak Lili. Oh. Oh. Nie nampak. ematice. Nekin nampak. Nekin nampak. Nekin. 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 Nekin.